Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan kembali belajar tentang tiri gelap dan tiri cahaya yang ada di dalam hati ini pelajaran yang ke-11 video yang ke-11 kita belajar kepada Syekh Abdul Qadir Jailani melalui Sirul Ashrar kita beliau wa maka nafihadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa abdulilu sabila Allah S.W.T dalam Al-Quran Surat Al-Isra Surat ke-17 ayat 72 wa mangkana fi hadihil a'ma siapa orangnya yang di dunia itu buta fahuwa fil akhiratil a'ma maka di akhirat nanti juga dia buta wa adzullu sabila dan jalannya lebih sesat wa adzullu sabila itu dari situ kita akan mengetahui tentang tirai hati tirai hati yang gelap dan tirai hati yang bercahaya pada pertemuan kemarin yang ke-10 kita mengetahui tentang bagaimana melihat Allah di dunia ternyata melihat Allah di dunia itu bisa sekarang kita akan melihat dengan cermin hati dengan tirai hati hati itu ada hati yang gelap ada tirai hati yang gelap ada tirai hati yang bercahaya apa itu tirai hati yang gelap itu karena dua hal apa itu karena kelalaian karena kealpaan alpa itu ya lupa kalau kelalaian itu kelalaian itu ada unsur yang memang disokong oleh sifat-sifat yang tidak baik sifat-sifat tercelak kelalaian itu karena kebodohan kebodohan akan hakikat perintah ilahi kebodohan akan hakikat perintah Allah apa kebodohan kebodohan itu sebelumnya saya perlu menyampaikan dalam Quran Surat Al-Hajj 22 ayat 46 afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum kulubun afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum kulubu yaqiluna biha au adhanun yasmakuna biha fa innaha la ta'mal abasur walakin ta'mal kulubu allati fi sudur afalam yasiru fil ardi maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi fatakuna lahum kulubun lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami fatakuna lahum kulubun mereka yaqiluna mereka lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami fatakuna lahum kulubun yaqiluna dengan hati dia baru bisa mengetahui baru bisa dia berpikir dengan hati yaqiluna biha au jadi dengan hati baru dia bisa paham tentang Allah jadi dengan hati memahami Allah itu dengan hati memahami sifat-sifat Allah itu dengan hati dengan hati atau dengan telinga baru dia bisa mendengarnya sesungguhnya dia itu tidak buta bukan bukan buta mata lahir ya walakin tak mel kulubu akan tetapi buta hatinya al-latifi sudur yaitu hati yang ada di dalam dada ini gitu menurut Quran al-hajj surat 22 ayat 46 seperti itu jadi banyak orang itu yang dia bisa berpikir akan tetapi tidak menggunakan pikiran hatinya dia bisa melihat akan tetapi dia tidak melihat dengan mata hatinya mata yang ada di dalam hati walakin al-ta'mal kulub walakin al-ta'mal walakin al-ta'mal kulub akan tetapi buta itu bukan buta matanya tidak mendengar itu tidak bukan mendengar telinga yang kelihatan ini walakin al-ta'mal kulub akan tetapi mata yang ada di dalam hati mata hatinya al-latifi sudur yaitu mata hati yang ada di dalam dadanya banyak orang yang bisa melihat kebaikan-kebaikan tapi tidak mengerjakan itu berbondong-bodong orang pada sholat berbondong-bodong orang pada melakukan kebaikan melakukan sedekah membayar zakat akan tetapi dia tidak melakukan itu kenapa karena dia hanya menggunakan mata yang kelihatan saja akan tetapi tidak menggunakan mata hati itu banyak orang yang mendengarkan akan tetapi hanya mendengar menggunakan telinga saja bukan menggunakan telinga hati ada suara adan dengar akan tetapi kalau tidak menggunakan telinga hati maka dia tidak akan berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah itu namanya mata hati kita kembali lagi kita membahas tentang tirai atau tentang tirai hati tirai hati yang gelap karena kelalaian dan kebodohan nah kelalaian ini kenapa dia bisa lalai karena dia bodoh kenapa dia bodoh karena dia tertutupi oleh sifat-sifat yang negatif sifat-sifat yang tercelak sifat-sifat yang gelap sifat-sifat yang hitam sifat-sifat yang berkarat sifat-sifat yang bikin hitam sifat-sifat negatif apa itu sifat sombong merasa orang kaya merasa pejabat merasa orang yang paling kuat lupa bahwa semua itu adalah milik Allah dengki iri kikir pelit medit ujub aneh pada diri sendiri wah saya orang hebat saya orang pinter tantangan bagi orang pinter tantangan bagi orang alim adalah ujub merasa hebat merasa pinter tantangan pejabat adalah merasa jadi pejabat akan tetapi tidak melakukan sesuatu yang positif menggunakan jabatannya ujub menggunjing adu domba bohong menyebar hoak sekarang musimnya mensos menyebar hoak itu bahaya adu domba mengadu sana 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 sini sehingga orang itu bentrokan sehingga orang itu saling memfitnah sehingga orang itu saling membunuh bahkan nah itu sifat-sifat yang seperti itu yang membuat hati kita jadi gelap yang membuat hati kita jadi hitam yang membuat hati kita jadi berkarat itu namanya tirai hati yang gelap yang pertama lantas yang kedua ada tirai hati yang bercahaya apa maksudnya tirai hati yang bercahaya tirai hati yang bercahaya ini terbagi menjadi dua apa itu ada mata hati kecil ada mata hati besar apa itu mata hati kecil mata hati kecil yang ada di dalam hati ini kalau kita melihat sifat Allah ini baru kalau pertemuan yang kemarin yang ke-10 itu kita membahas masalah mata hati kecil dan mata hati besar mata hati kecil ini kita bisa melihat Allah dengan sifat-sifat Allah dengan cahayanya sifat-sifat Allah dengan cahaya sifat-sifat Allah kita baru meyakini bahwa Allah itu ada bahwa Allah itu wujud bahwa Allah itu memang betul-betul ada betul-betul ada dan betul-betul kelihatan asal melihatnya dengan mata hati itu kita melihat di dunia jadi kalau di dunia itu dengan mata kecil nah ada lagi kita ini tersingkapnya tiri hati hati yang bercahaya itu kita menggunakan mata besar dengan cahaya hati dengan melihat Allah akan adatnya jadi melihat Allah dengan melihat Allah dengan adatnya walaupun memang pasti berbeda karena Allah itu tidak sama dengan makhluk tidak mungkin sama muqhulafatulil hawadisi Allah tidak seperti makhluk tidak seperti sesuatu yang baru jadi kita akan melihat Allah itu tidak seperti pengertian sampai kepada Allah sama sekali bukan seperti sampainya jisem jadi tidak seperti kita melihat melihat wujud wujud dari bentuk manusia bukan bukan kita melihat Allah adat Allah seperti itu bukan atau kita seperti sampainya pengetahuan sampai ke akhirnya mengetahui tidak seperti itu atau pikiran telah sampai pada apa yang telah dipikirkan tidak seperti itu karena itu sebenarnya masih apa namanya makhluk yang kita pikirkan itu masih makhluk dan tidak pula seperti dugaan dugaan apa yang kita duga ternyata apa yang kita duga itu iya telah sampai pada dugaan itu tidak seperti itu apa yang kita pikirkan latas kita ketemu dengan apa yang kita pikirkan itu tidak seperti itu itu semua adalah makhluk jadi kembali lagi bahwa tirai hati kita ini ada tirai gelap ada tirai bercahaya gelap itu karena lalai karena alpak lalai itu karena kita bodoh apa bodoh itu karena kitanya yang sombo sehingga lupa dengan Allah karena kitanya dengki karena kitanya iri karena kitanya kikir karena kitanya ujub karena kitanya senangnya menjelek menjelek menjelekkan orang senangnya mengkritik kritik orang senangnya mengungkap mengungkap aib orang mengadu domba menyebar hoap selalu berbohong itu yang kemudian hati kita jadi hitam hati kita jadi gelap hati kita jadi tidak lagi bercahaya itu yang harus disingkirkan kalau kita ingin melihat Allah lantas yang keduanya tirai cahaya tadi tirai cahaya ada yang gelap ada yang tirai hati yang bercahaya nah yang bercahaya ini ada dua ada mata kecil ada mata besar mata kecil kita bisa melihatnya dengan sifat-sifat Allah asma'ul khusna itu dengan sifat-sifat Allah tapi dengan menggunakan cermin hati dan mata besar kita bisa melihat cahaya hatinya Allah meskipun kita tidak melihat dengan menggunakan apa dengan tidak menggunakan hati yang seperti makhluk jadi Allah itu Allah itu tetap mukhalafatul khawatisi tidak seperti makhluk seperti tadi jadi kita akan bisa melihat Allah itu pada saat kita bisa melihat Allah pada saat ini nanti di akhirat pada saat nanti kita di akhirat jadi mata besar itu adanya di akhirat bukan di dunia kalau tadi kita melihat hati kita melihat Allah dengan sifat-sifat Allah dengan cahaya sifat-sifat Allah dengan cermin hati dengan fu'ad dengan hati kita yang paling dalam itulah tentang tirai cahaya gelap tirai hati tirai hati yang gelap dan tirai hati yang bercahaya semoga bermanfaat di pertemuan yang ke sebelas ini silahkan tonton juga video dari video yang pertama sampai yang terakhir nanti sekarang baru video yang ke sebelas ikuti terus video-video selanjutnya kita belajar semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati